Maaf, kurang-kurangnya tahu, pendidikannya sama apa? Pendidikannya sampai SMP saja. Sampai SMP tapi punya usaha sendiri ya, Mbak? Ya, Alhamdulillah. Sekarang punya nggak rewan? Ya, Alhamdulillah, Mas. Kenapa rasanya nggak usahanya? Suaranya banyak istri, banyak orang. Alhamdulillah senang, Mas, bersyukur. Kayak, apa namanya, di luar ekspetasi. Bakal seramai ini juga, omsetnya banyak bisa menghidupi keluarga. Apa keinginan pribadinya, Mbak Nadia? Alhamdulillah, sudah terwujud, Mas. Sudah bisa buat beli rumah. Ya, walaupun rumahnya masih, apa, rumah subsidi. Sudah beli rumah, sudah buat renovasi juga, buat bikin dapur. Ini lagi proses di rumah, ya. Masih dari usia ini apa ya? Ya, Alhamdulillah. Terus karyawannya sendiri sudah punya motor, bisa beli motor, bisa beli HP, bisa punya tampungan, bisa bantu perekonomiannya juga. Mbak, ini hasil sementara hari ini ya, Mbak? Ya, Alhamdulillah, Mas. Berapa ya, Mbak, kira-kira? Kira-kira ini 900-an, Mas. Ada 900-an, Mbak? Padahal ini baru berapa jam ini, Mbak? Tadi buka jam 4. Ini jam berapa? Setengah 6, ya? Ini jam setengah 6. Satu jam setengah? Ya. Sudah 900-an ya, Mbak? Ya, Alhamdulillah. Mantap ya, Mbak, ya? Ya, Mas. Perkenalkan nama saya, Nadia, pemilik dari Takoyaki dan Okonomiyaki by Nadia Futahidi. Lokasinya di Jalan Suratmos, Marang, Jawa Tengah. Ini adunannya ya? Ya. Yang buat Takoyaki? Kalau boleh tahu ini bahan dasarnya apa saja? Ini dari tepung khusus Takoyaki, terus ada air, ada telur, sama sayuran. Sudah. Sama sayuran saja ya? Ya. Sayurnya ada apa saja, Mbak? Ada, ini oncelang sama wortel. Pakai telur berarti? Ya, pakai. Usainya ini sudah berjalan berapa lama, Mbak? Sudah satu tahun hari ini. Tanggal 21 Mei. Awalnya gimana sih, Mbak? Ceritanya kalau bisa jualan Takoyaki? Awalnya iseng-iseng Mas Buah dulu di rumah, jualan, ngeracik-ngeracik. Terus Alhamdulillah pada suka. Pertama itu jualan di online dulu. Teman-teman daerah Semarang Barat sini. Sebelumnya kan saya jualan skincare sama masker organik. Kebanyakan customer-nya di Semarang Barat. Dan saya posting itu, kebanyakan yang beli di daerah sini. Jadinya aku cari tempat jualannya di Suratmos ini, di Manyaran. Kalau belajar-nya dari mana? Lihat-lihat dari TikTok, dari YouTube, terus sambil diracai-racai sendiri. Kalau dari asli, dari YouTube kan kadang ada yang beda rasanya. Ini buat sendiri lagi. Tapi tetap awalnya dari YouTube ya? Ya, dari YouTube, dari TikTok ada. Yang ini ajobusi, ini tomat, ini pedas, ini pedas, yang ini mayones. Kalau yang ini buat stok saus olesan yang khusus Takoyaki itu. Ini ada nori, sama ini ada bun capai kalau mau tambahin ekstra. Sudah. Modalnya awal itu semuanya ya, semuanya itu sekitar 15 juta. Sudah sama gerobaknya, sama tendanya. Dulu kecil tendanya 2x2. Sekarang sudah 3x3. Sudah beli modal? Alhamdulillah sudah. Sudah balik modal? Balik modalnya 2 bulan. Itu awal jualan laku berapa, mbak? Pertama jualan laku Rp300.000. Dapat Rp300.000? Ya, dapat Rp300.000. Jadi harga berapa dulu, mbak? Harganya sama. Dari dulu sampai sekarang sama. Ini kalau paling ramai sampai berapa dulu, mbak? Waktu liburan itu Desember, sama hari liburan kemarin, waktu puasa itu sampai 10 kilo. Kurang lebih 3 juta lebih, mas. Sampai 3 setengah. Perhari ya? Iya, perhari. Nah, kalau berapa dulu aktivitasnya apa, mbak? Aktivitasnya jualan skincare, mas. Di rumah, online. Skincare-nya sekarang masih jalan? Masih. Masih jalan semua. Wah, berlain kok bisnisnya sebenarnya kenapa, mas? Coba bisnis yang lain, mas. Biar nggak stuck di situ-situ aja. Sekarang lebih enak mana? Lebih enak makanan. Cepat muter ya, mas. Berapaan ke depan apa, mbak? Bisa ini? Berapaan ke depan, semoga lebih maju lagi. Punya tempat lagi yang lebih besar. Nanti bisa tambah lagi. Rencana ada buah depan, mbak? Rencana belum, mas. Cuma kalau rencana pengen pindah tempat buat yang lebih besar lagi ada. Lagi ngumpulin uangnya. Sekarang kan usahanya lebih besar. Ada rasa dengsi atau nolong? Nggak sama sekali. Malah lebih senang di jalan gini. Langsung ketemu customer. Langsung ngobrol. Lebih enak langsung. Mbak, yang dasari Mbak Nagyia untuk berhirausaha apa, mbak? Semangatnya tinggi, mas. Pengen jualan, pengen kayak motivasi-motivasinya dari orang-orang terkenal. Jadi, kayak harus lebih maju lagi. Pengen buka lapangan pekerjaan juga buat yang masih muda-muda juga. Bantu keluarga, ekonomi keluarga. Alhamdulillah sekarang jadi tulang bung keluarga juga. Nyangka nggak, mbak, usahanya bakal pakai seperti ini, mbak? Nggak, nyangka, mas. Dulu waktu awal. Alhamdulillah pada suka racikan takoyakinya. Kan takoyakinya banyak yang jual. Alhamdulillah pada suka penyanyi Mbak Nadia. Mantap ya? Iya, mantap. Ada sampaian sudah lumayan susah sih, mbak? Alhamdulillah. Mohon maaf, dulu cuma alami kesulitan ekonomi. Pernah, mas. Dulu waktu awal-awal nikah juga pernah kesulitan. Terus waktu usaha skincare juga pernah down juga sampai benar-benar 0 rupiah. Yang jadi, ini baliknya itu apa? Semangat dari diri sendiri, mas. Semangat dari diri sendiri. Jadi, ingin ada perubahan, kayak, ayo aku tuh bisa. Aku tuh bisa, harus bisa. Harus bisa lebih dari ini. Harus bisa dikeluar dari zona ini. Jadi, beraniin diri untuk langkah lebih maju lagi. Dulu awal modal itu aku pinjam bank. Iya. Itu pertama itu sedikit-dikit dulu, mas. 1 juta, 2 juta, 4 juta, gitu. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada pinjaman. Udah lunas. Udah lunas semua. Udah lunas berapa? Dulu sampai 30. Iya, 30 juta. Terus alhamdulillah udah lunas. Ketutup dari usaha takoyaki ini. Tips suksesnya ada lagi apa nggak? Tipsnya. Tipsnya itu konsisten. Harus semangat juga untuk diri sendiri. Motivasi juga. Sering-sering baca-baca artikel. Sering-sering ngeliat-liat orang yang lebih dari kita. Terus sering edukasi juga. Zaman di titik zona aman terus. Harus berani melangkah. Terus berani ambil resiko juga. Pernah ada pengalaman pahit ya, Pak? Selamat jualan. Pernah, Mas. Ya hujan, badai, sampai banjir segini, Mas. Di setera-tauara gini, sampai banjir juga. Hujan, angin, sampai di... Ini tendanya di bentang sana, bentang sini. Di tali, gitu. Itu laku, Mas. Alhamdulillah. Sepi-sepinya itu dulu pernah... Taktu awal jualan itu dapat Rp. 200.000, itu paling sepi. Rp. 200.000, Rp. 150.000, itu awal-awal aja. Kalau sekarang udah enggak, Alhamdulillah. Buat yang jualan ingin rame, itu satu, utamakan kualitas bahannya. Sama dua, itu harus benar-benar bersih, konsisi, apa namanya, bersih tempatnya. Terus, ban-bannya, pokoknya harus diutamakan ban-bannya. Biar itu aja. Terus, ban-bannya juga yang harus bermerek-merk, biar teman-teman tuh kalau beli makanan tuh enggak sia-sia. Jadi tuh beli makanan tuh seneng, puas, enggak sia-sia ngeluarin uang. Oke ya teman-teman ya, ini kita cobain Okonomiyaki-nya ya. Ini. Oh, besar banget ya. Ini isinya ada kacubusinya juga tuh. Bisa gerak sendiri teman-teman ya. Mantep ini, besar ya. Ada sausnya juga ya. Tuh. Ini sekilas mirip telur dadar ya teman-teman, tapi beda ini ya. Oh, mantep ini. Mantep ini teman-teman ya. Tuh, mirip telur dadar. Tapi ini beda ya, sausnya banyak juga ya teman-teman. Kita cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nah.